Relawan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ramai-ramai mendatangi badan riserse kriminal atau baris krim Polri Jakarta Selatan Untuk melaporkan pengamat politik sekaligus Akademisi Roki Gerung atas dugaan penghinaan Jokowi Namun demikian laporan polisi atau LP yang mereka ajukan ditolak polisi Para relawan diarahkan hanya membuat aduan Kita telah selesai dari SPKT dan Alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima Kita buat dalam bentuk pengaduan, pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya Ujar Sekjen Barisan Rakyat Jokowi Presiden atau BARAJP Rally Reagen saat ditemui di Mabes Polri pada Senin 31 Juli 2023 malam Pengacara BARAJP Ferry Manulang mengungkapkan alasan kenapa laporan mereka ditolak polisi Ferry mengatakan jika membuat laporan polisi maka harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi Selaku pihak yang merasa dirugikan Namun demikian kepolisian merasa mereka tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan Dan ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan masyarakat atau dumas Tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami Jelas Ferry Ada pun relawan Jokowi sudah datang ke Baris Krim sejak tadi sore Sejumlah relawan Jokowi berkumpul dan membuat laporan ke SPKT Baris Krim Polri Di antaranya seperti Barikada 98 Foreder Sekber Jokowi Nusantara ABJ JPKP Solmet Relawan Indonesia Bersatu Barisan Pembaharuan Akar Indonesia Hari Ini atau IHI Seknas Dan Bara JP Tadi sore Ketua Umum Barikada 98 Yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Atau BP2MI Benny Ramdhani memimpin pelaporan tersebut Sebagai informasi video yang dipersoalkan oleh relawan Jokowi Ialah video berisi Roki Gerung yang sedang mengisi acara Dalam video tersebut Tampak Roki Gerung mengucapkan sejumlah kata yang tidak pantas mengenai Jokowi Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton